Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli kali ini Bu Eli akan memberikan informasi cuplikan kegiatan workshop pembuatan ekoenzim di WBI GBI Abadi Jambi selamat menonton di awali dari dasar firman mohon izin teman-teman yang seiman dengan Bu Eli ya yaitu kejadian 2 ayat 15 bahwa kita perlu mengusahakan dan memelihara bumi baik sekarang penemu ekoenzim ya ini dikembangkan pertama kali oleh Dr. Rosukan Pomponfong pendiri asosiasi pertainan organik di Thailand dan penerima penghargaan dari FAO tahun 2003 lalu EE ini diperkenalkan lebih luas oleh Dr. Joen Oon peneliti naturopati dari Penang, Malaysia ekoenzim itu seperti apa? yaitu cairan berwarna coklat kekuningan aromanya asam seperti cuka dan kuat nah ini hasil fermentasi anaerob yaitu tanpa udara dari sampah organik kulit buah dan sayur guys ini cairannya tidak boleh diminum nah seperti ini ya bentuk cairannya ya cairan ekoenzim nah teman-teman pada video kali ini Bu Eli akan sedikit membahas tentang dasar pengetawanya ya untuk yang lebih detailnya nanti di video berikutnya nah pembuatan ekoenzim ini adalah fermentasi tanpa udara atau anaerob ya karena fermentasinya ditutup sangat rapat tidak perlu ada celah udara sedikitpun ya nah disini ada glukosa glukosa sebagai sumber makanan atau karbon atau energi bagi mikroorganismenya ya ini akan diubah oleh berbagai enzim disini menghasilkan molekul-molekul lebih kecil ya yaitu asam pirufat, asetado hidup sampai menghasilkan etanol dan gas CO2 sehingga pada bulan pertama itu akan terbentuk gas kalau kita tidak membuang gasnya maka akan terjadi letusan ya ya teman-teman ya lalu pada bulan kedua ya nah ini etanolnya akan diubah lagi menjadi asetado hidup kemudian menuju ke asam asetat disini juga dilakukan oleh berbagai enzim ini pada bulan kedua nah pada bulan ketiga barulah terbentuk ada enzim kemudian ada gas osom dan enzim-enzimnya ini adalah beragam sekali mulai dari lipase, tripsin sampai amilase ya teman-teman nah sekarang alat bahan dan cara kerja kita buat di kapasitas 2,5 liter ya teman-teman untuk kapasitas 2,5 liter ekoenzim kita butuh wadah dengan volume 3 liter ya kita pakai toples plastik bertutup lebar nanti tutupnya kita lakban atau isolasi plastik sampai benar-benar rapat ya dan semua harus dalam kondisi bersih jadi wadah toplesnya bersih tutupnya juga bersih karena fermentasi ini perlu semuanya bersih ya bersih-bersih-bersih ya teman-teman penggunaan botol air mineral sebenarnya tidak disarankan karena pada bulan pertama itu gas yang terbentuk sangat banyak sehingga nanti bisa terjadi letusan dan bisa tumpah ya tapi jika mau menggunakan botol air mineral harus disertai selang seperti ini ya teman-teman jadi nanti gasnya akan dialirkan ke selang kemudian ditampung di botol yang satu lagi yang berisi air bahan pertama adalah gula gula sebanyak 250 gram ya nah gula yang dipakai ini adalah gula merah ya yaitu bisa saja gula aren bisa gula kelapa atau semut gula merah tebu ya atau molases ya yang jelas gula merahnya harus murni organik dan tidak berbahan kimia ya nah yang tidak boleh itu adalah gula pasir ya kenapa gula pasir itu sudah dirafinasi sudah pabrikan sehingga sudah mengandung bahan-bahan kimia maka nanti mikroorganismenya tidak bisa hidup dan tidak bisa menghasilkan enzim ya nah ingat ya teman-teman gula merah bisa pilih salah satu ini yang terbaik memang adalah gula merah tebu ya GMT ya tetapi jika tidak ada boleh digunakan gula yang merah yang tadi kemudian BO atau bahan organik yaitu sampah organik dari dapur ya ini sebanyak 750 gram nah yang meliputi sampah atau bahan organik ini apa ini limba dapur kulit buah ya bisa pisang, nanas, jeruk, lemon yang wangi-wangi ya seperti itu termasuk kulit maksudnya sayur-sayuran ya nah yang tidak yang dihindari itu adalah yang berminyak yang kulitnya terlalu tebal seperti kulit durian, kulit manggis ya usahakan kulit-kulit yang lunak ya dengan deretan ini BOELY sudah ngelis nih ya disini ya dan buang bagian yang busuk cuci bersih pokoknya fermentasi berlangsung dengan bersih-bersih-bersih supaya berhasil ya teman-teman berikutnya adalah air air ini jumlahnya sebanyak 2,5 liter ya teman-teman nah air ini adalah air apa saja ya bisa air hujan, air sumur, air buangan AC nah ini BOELY suka nampung nih air AC ya air no mineral ya lalu bisa juga air galon air isi ulang, air PDAM asal air PDAM nya jangan banyak mengandung klorin ya jadi air apa saja yang penting bersih bersih-bersih oh ya teman-teman airnya tidak perlu direbus ya yang penting airnya bersih oke sekarang adalah rasio pembuatan ekoenzim ya jadi kalau kita membuat 2,5 liter cairan ekoenzim maka gula merahnya adalah 250 gram kemudian sampah dapurnya adalah 750 gram serta airnya adalah 2500 gram atau 2,5 liter ya maka disini kita punya rumus rasio perbandingan ya ingat ya teman-teman 1,3,10 1 bagian gula 3 bagian bahan organik atau sampah dapurnya dan 10 bagian air ya teman-teman ingat ya gampang banget ya 1,3,10 seperti itu ya jadi sesuaikan aja kapasitasnya mau dibuat berapa nah ini perlu diingat sisakan 1,4 ruang dari toples itu yang tidak terisi dengan cairan jadi cairannya hanya mengisi 3,4 ya pada toples yang digunakan kenapa? karena supaya tidak terlalu penuh ya kalau terlalu penuh nanti ada gas terbentuk gas di bulan pertama itu gasnya bisa mendesak ruangan bisa mendesak toplesnya apalagi botol mineral ya sehingga bisa meledak ya teman-teman nah setelah semua bahan di aduk rata ya dengan tangan bisa asal tangannya bersih atau dengan sendok ya seperti itu teman-teman kemudian ditutup rapat dilakban atau disolasi lagi di plaster lagi pokoknya harus rapat dan simpan di tempat teduh hindarkan cahaya matahari langsung dan tidak di dalam kulkas juga pilih sirkulasi udara yang baik ya teman-teman ya dan juga jangan letakkan di dekat wifi internet atau wc daerah-daerah yang lembab ya ini tujuannya adalah agar mikroorganisme di dalam selama fermentasi berlangsung itu bisa berkembang secara maksimal dan fermentasinya jadi ya fermentasinya supaya berhasil ingat teman-teman disimpan selama 3 bulan minimal 3 bulan ya jadi bagaimana kalau 1 tahun 2 tahun bisa ya makin lama makin ya makin bagus nanti cairannya akan semakin jernih ya teman-teman punya boeli itu ada yang sudah tahunan ya buat teman-teman kalau teman-teman mau ekoenzimnya wangi kasih kulit jeruk ya jeruk apa saja itu bikin ekoenzimnya wangi banget ekoenzim adalah cairan ajaib serbaguna yang pemanfaatannya sangat luas mulai dari tanaman ya yaitu sebagai set pengatur tumbuh ya tunas daun cepat tumbuh bunga buah juga sebagai pesticida alami yang tidak merusak lingkungan ya jadi serangga bisa berpergi ya kemudian jamur kutu dan lain-lain ya nah tapi juga bisa sebagai pembersih pembersih secara umum ya membersih ABCD ya termasuk membersihkan kandang hewan memandikan hewan sampai dengan ke personal camp membersihkan udara juga kemudian membersihkan genangan air selokan sungai dan lain sebagainya mencegah bau apak pada rendaman baju ya untuk mengapai lantai dan lain sebagainya banyak sekali bisa ampasnya pun itu bisa kita gunakan untuk merendam kaki yang luka misalnya karena diabetes atau luka luar ya saat bisa juga seperti itu ya dan sudah terbukti terbukti jadi no waste ya pada ekoenzim nah ini cuplikan kegiatan saat ibu-ibu WBI GBI abad di Jambi pada tanggal 11 Februari 2020 ya ibu-ibu wanita battle Indonesia WBI sedang membuat ekoenzim di rumah ibu Masta ya nah teman-teman setelah minimal 3 bulan teman-teman bisa lanjutkan fermentasi kedua ya untuk membuat aneka varian ekoenzim misalnya mau lebih wangi dengan cara di fermentasi menggunakan kulit jeruk buah-buahan ya ini paling wangi ini jeruk kuncing nih teman-teman ya saya sering pakai ini ya jadi nanti caranya adalah 10% sampai 30% dari cairan ekoenzimnya kita timbang bahan organik yang mau kita buat pewangi misalnya kulit jeruk kunci ini ya lalu direndamkan ke dalam cairan ekoenzim tadi tutup rapat juga rapat 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 dan minimal 1 bulan ya di fermentasinya ya setelah itu kita akan mendapatkan fermentasi kedua yang lebih lebih wangi ya nah fermentasi kedua ini untuk segala manfaat ya untuk tujuan tertentu misalnya untuk pewangi ruangan ya untuk obat kumur untuk mencuci piring yang berlemak dan lain-lain ini beberapa contoh yang Bu Eli sudah buat fermentasi keduanya ya jadi nanti teman-teman bisa ya membuat seperti itu ya silahkan berkreasi selamat menikmati